Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ridwan Yohef Hasanah Dari program studi pendidikan biologi semester 3 Universitas PGR Imadiun Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Praktikum Zoologi vertebrata Kelas reptil pada spesies Cosimbotus platyurus atau cicak tembok Alat dan bahan yang diperlukan Yang pertama alat injeksi Yang kedua papan sektio Yang ketiga sarung tangan dan masker Yang keempat lup Serta bahan yang diperlukan yaitu cicak tembok Atau Cosimbotus platyurus Tubuh cicak terdiri dari tiga Yaitu caput, trunkus, dan juga kaudal Saya akan melakukan pengukuran morfometri terlebih dahulu Diperoleh panjang total tubuh adalah 11 cm Panjang kepala adalah 2 cm Lebar kepala adalah 0,7 cm Panjang tungkai depan adalah 1,2 cm Sedangkan panjang tungkai belakang adalah 1,7 cm Ada pun morfologi dari Cosimbotus platyurus Yang pertama kulit atau integumen Kulit cicak kasar berwarna coklat muda kekuningan Kulit cicak kering dan terdapat lipatan-lipatan Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh cicak dari ancaman luar Selanjutnya caput atau kepala Pada bagian caput terdiri dari organon visus atau mata Mata berfungsi sebagai indera penglihatan Mata cicak besar berwarna kuning dengan iris berbentuk vertikal Terletak sebelah lateral dengan palpebra superior dan palpebra interior Cicak adalah hewan nocturnal yang memiliki bentuk fotoreseptor batang Selanjutnya nares anterior Yaitu sepasang lubang kecil yang terletak di atas mulut Dan berhubungan dengan runga mulut Berfungsi untuk pernapasan Kemudian membran timpani Yaitu lubang yang terletak di belakang mata pada bagian permukaan Berfungsi untuk menerima getaran suara Selanjutnya mulut atau rima oris Terdapat pada ujung anterior Lebar dan berfungsi untuk menangkap mangsa Dan dengan bantuan lidah Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah Gigi cicak terletak pada rang atas Tipe gigi kerucut atau pleurodon Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan Sedangkan lidah atau lingua Berbentuk panjang dan lengket Yang berfungsi untuk menangkap mangsa Berupa serangga yang terbang Lidah akan dijulurkan ketika akan menangkap mangsa Selanjutnya truncus atau tubuh Tubuh cicak, lebar, dan pipih Terdapat dua ekstremitas atau alat gerak Yaitu ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior Ekstremitas anterior berfungsi sebagai alat gerak bagian depan Terdiri atas lengan atas atau branchium Lengan bawah anti branchium Manus dan jari atau digiti Terdapat juga valkula atau kuku yang berfungsi untuk menaiki pohon Disertai skensor atau bantalan pengisap Yang berfungsi sebagai perekat Agar tidak terjatuh saat menempel pada dinding Yang kedua ekstremitas posterior Berfungsi sebagai alat gerak bagian belakang Terdiri atas paha atau femur Betis atau krus Pes dan jari atau digiti Terdapat pula valkula atau kuku yang digunakan untuk menaiki pohon Disertai skensor atau bantalan pengisap Yang berfungsi sebagai perekat Agar tidak terjatuh saat menempel pada dinding Kemudian keluhaka Yaitu lubang posterior yang berfungsi untuk mengekskresikan urin maupun fesis Yang terakhir yaitu kaudal atau ekor Ekor cicak panjang, lebar, silindris, dan meruncing ke belakang Terdapat bintik-bintik halus di bagian tepi Berfungsi sebagai keseimbangan Dan juga sebagai pelindung diri dari pemangsa Yaitu dengan memutuskan ekornya Atau disebut dengan autotomi Sekian penjelasan praktikum suluki vertebrata Pada kelas reptil pada spesies kosimbotus platyurus Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih